Baik, pemerintah sebuah mobil minibus ditembak oleh orang tak dikenal saat belitas di kawasan Pasir, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya seorang penumpang perempuan yang berada di bangku belakang tertembus peluru di bagian leher. Peristiwa penembakan mobil oleh orang tak dikenal ini terjadi pada Jumat dini hari saat mobil hendak memasuki gerbang Tolpasteur. Kejadian berawal saat Salim yang merupakan warga Purwakarta berangkat dengan rombongan dua mobil menuju daerah Jalan Dago, Kota Bandung. Namun, sesampainya di tempat tujuan, seorang teman Salim yang bernama Mahmudi terlibat pertikaian dengan dua orang yang tidak dikenal di salah satu tempat ribuan yang akhirnya dilerai oleh juru parkir. Saat rombongan pulang dari kawasan Dago, mobil minibas yang dikendarain rombongan Salim tiba-tiba ditembak oleh orang dari samping kiri hingga peluru menghujam leher Hani, menembus sampai menghantam pintu sebelah kanan mobil. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit Gustira, Kota Cimahi. Kemudian dialihkan ke rumah sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Terjadi penembakan terhadap sebuah mobil yang mengakibatkan luka tembak dua kali kepada seorang wanita yang berada di dalam mobil. Awalnya terjadi cekcok di depan salah satu tempat tiburan di Kota Bandung. Memasuki gerbang tol terjadi penembakan terhadap korban. Saat ini kita sudah melakukan pembentukan tim dan juga dipimpin langsung Bapak Kapol Rastabes membentuk tim akan melakukan pencarian dan pengungkapan terhadap kasus ini. Pasca kejadian ini, polisi memastikan akan mengusut kasus tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno melaporkan.